Intro Mulai 1 Februari lalu, pihak B dan Cukai melakukan perubahan aturan terkait layanan pengiriman barang melalui jasa ekspedisi termasuk melalui kantor POS Indonesia. Pengiriman paket barang keluar daerah lewat Batam ditentukan nilai barangnya maksimal sebesar 75 dolar AS per hari. Apabila nilai barang yang dikirim lebih angka tersebut, maka pengiriman akan dikenakan pajak. Sehingga pihak jasa pengiriman harus melakukan pengecekan secara manual atau satu per satu. Akibat perubahan aturan ini, pihak POS bisa melakukan pengecekan paket sekitar 5.000 hingga 6.000 paket perharinya. Menurut manajer penjualan kantor POS cabang Batam, M. Taufik, lamanya proses pemeriksaan yang dilakukan secara manual membuat barang yang akan dikirim menjadi menumpuk. Taufik menjelaskan, terhitung tanggal 1 Februari 2019 lalu, setidaknya ada 20 ribuan item barang yang menumpuk dan menunggu untuk dikirim via jasa POS Indonesia Cabang Batam. Jadi untuk sirkulasi dalam hal kebijakan diri dan pajak yang nomor 7 ya, 2019 yang berlaku diterapkan tanggal 1 Februari di semua jasa titipan termasuk POS, artinya dari alur kepengiriman semuanya harus melalui pengecekan satu per satu. Jadi artinya tidak seperti sebelumnya lagi. Karena dari kebijakan per satu Februari tentunya kita ada sedikit penurunan dalam jumlah itemnya juga. Karena kebijakan ini artinya per orang itu untuk pengiriman sesuai dengan PMK itu 75 dolar US per hari. Taufik menambahkan, akibat dari penumpukan ini, barang akan terlambat sampai tujuan. Biasanya barang kiriman tersebut hanya membutuhkan waktu hingga 3 sampai 4 hari, namun karena perubahan aturan bisa mencapai seminggu lebih. Untuk meminimalisir keadaan ini, pihak POS akan melakukan penambahan personil untuk melakukan pengecekan. Begitu juga dengan jumlah personil beda dan cukai yang ditempatkan di kantor POS akan mengalami penambahan sumber daya manusia. Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Lenghepat melaporkan.